KERATUSAN UMAT MUSLIM Kegiatan Sholat Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 ini diselenggarakan oleh Takbir Masjid Brikjen Sugiyono, Balai Kota Amungtani, Kota Batu. Sholat Idul Adha ini diikuti kurang lebih 750 umat muslim, baik para ASN di lingkungan Pemkot Batu maupun warga masyarakat sekitar Balai Kota Amungtani, Kota Batu. Piji Wali Kota Batu, Aris Agung Payawai bersama keluarga, mengikuti Sholat Idul Fitri, Sekda, Zadim Efisiensi bersama para Kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu. Pada sholat Idul Adha ini, yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Adam Wibisono, Takbir Masjid Brikjen Sugiyono dan Kotib Khusjainal Abidin dari Lamongan. Dalam khutbah Idul Adha, Khusjainal Abidin memeparkan sejarah Idul Adha atau Idul Kurban yang mengajak umat muslim untuk meneladani keluarga Nabi Ibrahim dan mendapatkan kebahagiaan hakiki dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Di bulan Julhijjah, ada peristiwa agung, sebuah pengorbanan besar yang tidak pernah diperintahkan kepada Nabi lain, sehingga Nabi Ibrahim menjadi suri tauladan, karena peristiwa agung tersebut menunjukkan sebuah ketakwaan yang kuat kepada Allah SWT. Ketua Takmir Masjid Brikjen Sugiyono menjelaskan, pelaksanaan sholat Idul Adha ini diikuti kurang lebih 750 jamaah baik ASN maupun warga masyarakat di sekitar Balai Kota Amuntani. Ketua Takmir Masjid berharap, toleransi kebersamaan nantar umat beragama, warga masyarakat di Kota Batu semakin erat sehingga Kota Batu tetap aman dan kondusif. Tahun ini bisa dilihat diri karena yang rawuh di luar perkiraan kita, tapi sudah kita antisipasi, akun kempasnya itu sudah benar-benar semua dan tidak layak untuknya. Istilahnya ada peningkatan dari tahun yang kemarin. Iwan Hikmawan melaporkan.